Hai hari ini Mami buat lumpia ya guys temen-temen semua ini yang goreng ini yang basah Oke kita lihat cara membuat bagian intinya Oke yuk yang ingin tahu boleh simak video berikut ini Halo semuanya hari ini Mami mau buat isian lumpia ini Mami ada dua wortel kemudian seperempat bengkuang kemudian ini bawang putihnya ada 7 siung 8 siung lah ya yang kecil-kecil nggak usah dihitung terus bawang merah besar ini bawang merah besar ya memang pakai satu bang bombeknya pakai satu juga Oke ini nanti yang ini Mami nanti parut pasar tuh parut panjang-panjang korek ya ini juga nah terus yang lainnya ini Mami mau cincang Oke nah teman-teman ini wortelnya aku parut kayak gini ya jago nah panjang panjang-panjang korek ini Hai iya aku nanti ikannya aku pakai ayam ya aku pakai dada ayam ya ini udah aku file udah enggak ada tulangnya Hai ini aku pakainya sedikit aja mungkin setengahnya aja karena bahannya juga sedikit Nah terus aku pakai juga bolong daun nah ya untuk pengkuangnya ini aku potong jadi kecil-kecil begini supaya senang marutnya bisa kita mau kita parut sampai habis ya sampai semuanya selesai ya enak 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 Oke, nah pindahnya sudah selesai diparut semua Biasanya aku pakai rebung, tapi karena request dari suami minta pakai bengkuang Udah lah, akhirnya aku membuat bengkuang Oke, sudah selesai ya, bengkuangnya tadi yang sempat jadi segini Ini, ini wortelnya, dan ini pun kuang Oke, sekarang kita mau memotong Mau memotong-motong Aduh, kita sekarang memotong-motong Ini daun-daunnya, tunggu aja Akhirnya, botongnya Nah, ini memotong Ini dulu Ketiknya, kita potong-potong Diiris-iris Oke 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 Dan selamat menikmati kita potong semua sampai habis ya nah ini semua bahannya udah aku potong ya teman-teman sekarang kita udah nyalain api aku masukin minyak 3 sendok sampai 4 sendok makan ya ini ya ini tumis bawang-bawangnya dulu aku suka bawa banyak ini ya suka banyak bawang-bawang ini oke sekarang kita sambil motong ini apa namanya ayamnya tadi semua bahan yang aku parut itu udah aku cuci semua ya teman-teman terus baru aku tarut nah sekarang aku mau motong ayamnya ayamnya oke kita potong kecil-kecil aja ya gak usah terlalu besar ini lumpianya halal karena aku cuma pakai ayam nanti dicaminin betul-betul salah ya bagi yang mau pakai udang boleh mau pakai daging sapi boleh daging B2 juga boleh bebas ya mau dicampur semuanya boleh tapi karena aku udang aku betulnya enak sih dikasih udang tapi karena kau sendirilah aku alergi dengan udang dan gak bisa jadi aku gak enggak nyampurin barang yang aku makan dengan udang daripada nanti aku masuk terus kita cek in deh gue kita tunggu sampai baunya naik ya sambil-sambil kita potong ayam pakai ayam ini enak banget loh aku suka diganti daging kepiting ketam nah itu juga boleh ini enak banget ini enak banget tuari aku udah bikin eh si suami si quest mami bikin lagi dong gitu ya kan bikin lagi deh sayang suami kan jadi bikin lagi bikin sedikit aja tadinya mau bikin ini kongket terus kok dia mintanya bikin rumpi aja katanya oke oke ayamnya udah aku potong ya ini ya temen-temen ini untuk kemanis rasa manisnya aja ini udah di daging ya 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 aku sambil nyuci sekali seperti biasa mami kerjanya tapi dipakai nanti cuci lompong picik ya jadi nggak nyimpen nggak numpuk oke sekarang apinya aku besarin karena ayam sudah mulai masuk ya nah untuk penampakannya mau lihat temen-temen temen-temen sayangnya dipenis tuh baunya udah wangi banget ini disini dicium nggak baunya wangi nggak wangi ya wangi banget soalnya nah sekarang kita boleh masukin ini ya apa namanya bengkuangnya juga aja karena bengkuang banyak mengandung air aku selalu masukin dia di awal mengkuangnya karena kadar airnya dia banyak banget nengok tersebut kat w w w w w w w w kita tunggu sampai ini ya apa enaknya sampai agak lemes oke ini sudah mulai lemes ya sekarang aku mau masukin wortelnya lumpia ini makanan favorit di keluarga aku juga ya tengok datang ya nanti wortelnya udah agak lemes baru kita masukin bubunya ini wortelnya udah mulai lemes ya teman-teman sekarang aku mau masukin bumbu-bumbunya ini ada gula pasir gula pasir ya gula pasir ini penyedap kalian boleh pakai penyedap apa aja mau meji kroyko masako atau yang lainnya juga boleh ya nah ini garam ya nanti kita tes dulu udah asin belum kalau kalau kurang asin nanti aku tambahin barang ini kita masukin dulu ya ini satu sendok makan satu sendok makan ya ini tetap sama gulanya satu sendok makan satu sendok makan kalau kalian enggak seberapa suka manis boleh dipakai setengah sendok makan aja ya gulanya karena gula itu membantu menyedepin menyedapkan makanan kalau menurutku sih kalau yang enggak suka gula ya jangan enggak pakai gula pun enggak papa kalau suka asin tapi karena aku memang identik aku suka makanan yang agak-agak manis jadi aku pasti pakai gula ya 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 Ayo kita ngasih sedikit Nah, enggak apa-apa semuanya Kocok sedikit aja barengnya Ini bawangnya, daun bawangnya aku ngantuin ya Aku kali ini enggak bikin kulitnya ya Karena ini, aku lagi males Dan nanti kapan-kapan aku bikinin tutorial bikin kulit lumpiaknya Yang biasa diajarin sama maniku ya Ini bawang-bawangnya sedikit Karena aku tadi ngambil di depan aja Jadi dadakan tadi Suami mintanya dibikinin dadakan Kita osen, kita tumis ini Sampai agak kering Biar airnya habis sedikit ya Karena kadar airnya masih banyak Nanti kalau dibungkus di kulit pastrinya Aku pakai kulit pastrinya Yang udah jadi ya teman-teman Lebih seneng Pake bungkus di kulit pastrinya Nanti ini Bocor kulit pastrinya Kalau kadar airnya masih banyak Makanya Kalau hari temanku bikin Dia bikin Kok bisa ya, aku pakai kulit pastrinya Terus kulitnya bocor Lalu bilang Antara isinya kebanyakan Atau isiannya Basah Kalau terlalu basah memang kayak gitu Kalau aku Aku agak keringin sedikit gitu ya Ini sih udah mateng Kayak gini udah boleh Masukin sih benernya Udah boleh diisiin Kayak gandang Keringin 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 oke teman-teman bahan isiannya udah siap udah siap udah boleh diisiin airnya juga udah mulai menipis udah mulai kering dan rasanya top banget enak menurut aku ya karena aku yang maha ini enak menurut seleraku versiku gampang kan Nah kalian tinggal isi pakai web aku matikan akhirnya ya bentar lagi kita isiin pakai itu apa namanya pastri pastri ininya kulit pastri-nya ya nah teman-teman aku kulit pastri-nya pakai yang ini ini sisa dari itu hari aku bikin namanya masih ada sisa dan aku tutup lagi biar nggak sering ini aku mau pakai ini aja jadi gampang deh sekarang kita mau isiin yo selamat menikmati selamat menikmati plastiknya tadi oke kita ambil sendok untuk mengisiin gak usah banyak-banyak ya teman-teman untuk bikinnya karena takut bocor oh iya ini tadi aku biasanya aku kasih telur ini tadi aku kelupaan telurnya aku goreng dulu aku masukin sini biasanya aku pakenya 1,5 cm aja jadi biar gampang pas belumnya gak kebanyakan isi kalau kebanyakan isi nanti pas bulungnya pecah nah kayak gini kita bikin kayak enflop nah jadi deh teman-teman gampang kok ini kena ngopekin satu-satu aku mau ngopasin karena dia sticky ya stick gather ini nah melekat ya harus ditutup kembali karena nanti kalau kering kulitnya pecah enggak bisa dipakai kalau kering aduh susah banget ya mata mami gak kelihatannya namunnya apa namanya lembarannya oke gini aja kalian udah senang loh apa gak perlu susah-susah bikin lah ini murah kok gak mahal kok disini kisaran yang isi 50 itu 4-5 ringgit lah ini aku lepasin semua dulu ya teman-teman karena ini nempel nempel benerapet banget ini nanti aku akan bikin tutorial bikin kulitnya juga mungkin di next video ya karena sekarang aku lagi busy banget lagi bad mood lah males mas ya ini kebetulan suami aja lagi minta kebanyakan keringin bikin jadi terus aku bikinin dan sekalian aku pikir ah iyalah gak papalah sekalian kita bikin video tutorial tutorial bikin isi aku biaya oke diwipet begini ya terus ditarik menariknya jangan seret-seret nanti pecah nah diripet ujungnya ini ya nah dilepet begini kayak bentuk amplok cinta surat cinta nah nah digunang begini oke cantik kan oke kita bikin nanti ya kita mau aku coba aku zoom ya bisa gak ya enggak bisa di zoom enggak bisa di zoom karena aku pakai kamera depan yang gini kalau kamera belakang bisa di zoom enak kamera depan susah oke kita gulung kita lipat 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 lagi petiknya lagi gulung gulung terus sampai habis oke oke kita pilih lagi ya teman-teman oke oke tarik begini lipat tepiknya di gulung ini kebanyakan isinya enggak nih nah kita oke oke kok bikinnya enggak banyak ya oke kita kita buat ini kalian boleh buat ini sampai habis ya di rumah ini aku nyontohin aja beberapa biji aja aku nyontohin oke 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 guys oke aku kasih satu sendok aja karena satu sendoknya tadi tau sendoknya oke oke done done ya done udah nah kayak begini hasilnya teman-teman nah ini tinggal kita goreng minyaknya harus panas ya terus supaya lipatannya tadi enggak kebuka kalian harus ini yang pas lipatan ini kalian tindis dulu di bagian minyak yang panas tadi jadi ditekan begini dulu ini umpamanya minyak ya nah ini ditekan begini ditahan pakai itu spatula itu ya nah ditahan begini jadi dia enggak akan kebuka oke nah ini mami sudah goreng ya teman-teman nah mami udah selesai bikin lumbiaknya terus satu lagi teman-teman mami tadi pas masak kelupaan nambahin merica ya kalian boleh pakai boleh diskip merica itu jadi bagi kalian yang enggak suka bolehlah diskip kalau suka boleh ditambah sesuai selera lah satu kalau aku sih biasanya pakenya satu sendok teh tapi karena tadi aku kelupaan memang jadi boleh di ini boleh ditambahin sendiri ya terus terima kasih udah nyimak video mami bagi yang suka boleh like mami boleh share mami oke terimakasih bagi yang udah like and subscribe mami terimakasih semuanya bye bye rupiah goreng mami ini agak gosong gak apa-apa ya makan sendiri bye bye